Bagaimana operasasi semua bangsa, bukan hanya kita-kita saja, khususnya juga yang mengerti bahasa Tionghoa, itu memang kita diajaran untuk nyaman itu karakter. Kalau karakter kita tidak bagus, maka Anda berusaha join dengan orang, orang juga tidak akan suka. Anda bergerja, melayani, dan lain sebagainya, jadi hamba Tuhan, kalau karakter Anda tidak bagus, maka ujung-ujung juga Anda zero. Nah mari, Bapak Ibu yang saya hormati, dimanapun kita berada, apapun sifat kita, apapun kebiasaan kita lah ya, karena kalau bicara mengenai karakter, itu emotional quotient, bukan intelligent quotient, itu bukan spiritual quotient. Anda boleh korba hebat, mau orang terkaukau dengan korba Anda, tapi sebetulnya juga orang yang sudah tahu Anda punya karakter tidak bagus, maka Anda dianggap no use. Dan ujung-ujungnya Anda akan terhilang dari, dari, apa, Anda punya karakter, Anda punya, apa, ladang lah, boleh pakai mahasiswa lah, gitu ya. Nah, kalau bicara mengenai ini, karakter itu bicara yang cucut, pasti, dan juga sopan santun. Nah, kalau bicara sopan santun, generasi opa, dengan generasi anak sekarang, opa minta maaf ya buat anak sekarang yang milenial, genzet. Emang cara Anda berpikir kalau kita beda, dan mau nggak mau kita yang tua harus menerima, tapi apa salahnya kalau yang muda juga menerima, kita punya pemikiran yang tua. So what's wrong about that? Sehingga tidak terjadi generasi yang tiap, dengan urusannya cuma karakter. Karena kalau karakter Anda bagus ya, maka orang tua Anda juga senang kan? Betul nggak? Saudara, keluarga, semua senang. Juga Anda melayani di mana, semua juga senang dengan Anda, karena karakter Anda bagus. Sopan, ketemu orang, hai opa, hai oma, om, tante, opung, tulang, berulang. Teksternya udah enggak juga sih, haleluya lah. Maaf ya, buat teman-temanku yang badak. Sorry. Karena buat opa juga paling penting karakter, karena opa pernah bertemu dengan seseorang, ketika di luar. Tentu ada jaraknya dengan bangun depan dia. Dia mau lewat depan opa. Memang opa tidak kenal dia, dia tidak kenal opa. It's no problem sebetulnya sih. Dan biasanya kita ini diajarkan dari dulu. Kalau melewat depan orang, minimalkan bahasanya apa? Permisi. Walaupun kita tidak kenal, tapi ini nggak. Dengan baju kependetaannya, kenapa opa? Kenapa opa? Kena dia, baju hitam, sini putih. Oh, pendeta nih. Lewat aja, selonong boy. Iya. Excuse me, yang kayak begitu. You mau kotban. Maaf ya bahasa opa ya. Ya, prep. Iya, jangan kotban deh. Ya, berjumlah. Kenapa? Ya, Anda tidak mau hormati orang. Bukan opa bilang hormat. Ya, no, no. Bukan itu seperti itu ya. Bukan bilang hormat. Karena sini dikatakan ya, kalau kita, kalau nggak ada ayatnya kan nanti orang lagi. Kita baca amsal sebenarnya saya saat ayat pertama. Lebih baik seorang miskin, yang bersih kelakuan ya. Daripada seorang yang, seorang yang serong bibirnya, lagi berbau. Nah, itu menurut kita. Don't forget ya. Kita punya dua mata. Mata. Tapi kadang-kadang kita mengapa manang orang, setelah mata. Kita punya dua telinga. Tapi kadang-kadang kita dengar berita on the one. Akhirnya hoax. Kita punya mulut satu, tapi gue ada macam-macam. Bu. 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 selamat menikmati 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 Oh oh kang Samba Hai kalau aku nggak bisa ya ini kita punya berita kondiwan kita punya mulut satu tapi buah macam-macam selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.